Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya berjumpa lagi bersama channel ini kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti warna background foto dengan Photoshop atau mengganti warna background foto di Photoshop untuk lebih jelasnya teman-teman silakan simak dan tonton video berikut ini sebelum memulai praktiknya bagi teman-teman yang baru bertemu channel ini silakan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan video update dari saya langkah pertamanya kita buka terlebih dahulu aplikasi Photoshopnya di pertemuan ini saya akan mengkombinasikan pen tool sama quick lesson tool langsung saja kita open fotonya dengan mengklik file lanjut klik open bisa juga teman-teman menggunakan ctrl O pada keyboard untuk foto atau model yang seperti ini yang detail rambutnya banyak selanjutnya klik yang di bagian pinggir atau objek foto atau objek foto yang di bagian pinggir atau objek foto dan pastikan untuk pen toolnya berbentuk pet seperti ini karena kita akan menyeleksi rambut yang detailnya yang banyak langsung saja kita zoom fotonya selanjutnya klik yang di bagian pinggir atau objek foto lalu kita tarik untuk menghilangkan node garis yang ada di ujung silakan tekan Hlt pada keyboard dan klik di tengah-tengahnya selanjutnya kita tarik kembali garisnya mengikuti lekukan-lekukan yang ada di objek atau foto yang kita seleksi seperti ini teman-teman untuk menggeser fotonya teman-teman silakan tekan spasi dan geser menggunakan mouse untuk bagian rambutnya kita klik di luarnya saja seperti ini atau membuat garis di luarnya di luar rambutnya tapi jangan terlalu jauh dari rambutnya agar lebih mudah dalam menseleksi rambutnya nanti untuk menggeser silakan teman-teman tekan spasi dan gerakan mouse-nya apabila bertemu dengan telinga lagi maka kita garis seperti tadi dengan mengikuti lekukan-lekukan pada telinganya selanjutnya kita klik kembali di luar rambutnya atau membuat garisnya langkah selanjutnya sama seperti tadi kita mengikuti lekukan-lekukan pada objek atau foto yang kita seleksi seperti ini teman-teman untuk lebih detailnya teman-teman bisa mencoba di komputer ataupun di laptop teman-teman jika sudah ketemu sama sudut fotonya atau pinggir fotonya kita langsung klik di luarnya saja lalu klik di bawah sampai ketemu titik yang awal kita membuatkan garis tadi langkah berikutnya kita perkecil terlebih dahulu fotonya selanjutnya klik kanan pada mouse dan pilih make selection selanjutnya klik ok untuk langkah selanjutnya kita pilih quiz lesson tool selanjutnya pilih refine edge nah disini teman-teman untuk menghapus background pada rambut seperti ini untuk nilai brushnya atau bulatannya bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan besar dan kecilnya langsung saja kita sapukan atau digosokkan pada area rambutnya sampai benar-benar hilang warna backgroundnya jika belum hilang teman-teman bisa ulangin untuk menggosokkannya atau mensapukkannya sampai warna backgroundnya benar-benar hilang jika sudah selesai langsung saja klik ok tapi pastikan untuk outputnya yaitu selection langkah berikutnya kita menduplikat atau mengcopy dengan menggunakan ctrl-c pada keyboard langkah selanjutnya klik background lalu hilangkan tanda matanya di backgroundnya selanjutnya pilih adjustment layer dan pilih solid color selanjutnya langsung memilih warna yang dibutuhkan saya contohkan dengan warna merah kalau sudah langsung klik ok ya beginilah teman-teman hasilnya untuk menseleksi rambut atau detail rambutnya langsung saja kita save kalau sudah selesai pilih format jpg dan rename namanya oke teman-teman semua demikianlah cara mengganti warna background foto dengan photoshop atau cara mengganti semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian sekian dan terima kasih doang oke 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 Terima kasih.